Hai, my name is Sarah, and I've been CEO 6 Brandstern. That is who I am, that is what radius of me. I want to take you with me into the dynamics of my entrepreneurship. Sina was given the title Businesswoman 2013. Halo guys, welcome back with me, Sarah. Kali ini aku akan menjelasin yang kementaraan dari teman-teman juga yang kak sharing dong tentang bisnisnya itu apa aja, gimana cara memulai bisnisnya dari awal, dan kali ini aku udah mau bikin videonya karena dari kemarin-kemarin aku kayak masih nimbun dulu ilmunya sama bener-bener aku jalanin semuanya baru akhirnya aku bisa bagi ke kalian. Nah, jadi aku anak dari 30 saudara. Aku anak pertama dari 30 saudara. Mamaku adalah ibu rumah tangga dan papaku kerja di pemerintahan. Nah, pertama kali aku awal mulai bisnis, aku tuh tahun 2013. Tahun 2013 itu aku awal banget masuk kuliah Nah, disitu aku udah mulai jualan online. Dulu-nya tuh aku udah ngeliat peluang, jadi aku udah bisa nantep peluang trending, yang namanya trending. Dulu kan jamannya aksesoris jedai gitu kan. Dari situ aku udah langsung puter otak tuh, gimana caranya aku juga bisa jualin, kayak orang-orang juga, dan aku bisa dapet harga yang murah. Akhirnya waktu itu aku ambil jedainya itu dari Cina. Aku ambil jedainya dari Cina, dan akhirnya aku selling. Aku jual-jualin, dan itu aku dapat harga murah banget, around 1000-2000 doang per piece-nya. Dan aku jual itu, waktu itu harga jedai mulai dari 15.000, dan turunnya itu ke 10.000 doang. Karena yang aku ambil itu, emang jedainya jedainya yang buat gitu loh, bukan yang plastik gitu kan. Nah, setelah itu, abis dari jedainya itu, aku jualan baju. Jualan baju-baju online, dan aku udah bikin tuh online shop. Karena kan waktu dulu kan online shop itu termasuk salah satu bisnis yang emang modalnya gak gede, tapi kita bisa jualin. Berarti apa ya? Jualan yang modalnya, mingin banget lah. Dan itu awalnya aku udah buka online shop. Nah, setelah itu duit udah terkukul, aku kan juga ikut modeling. Jadi aku ke motretan, terus catwalk, terus juga aku sering ikut misi di beberapa acara TV. Jadi kayak misalnya ada acara atau gimana, jadi talent di, terus lupet dulu, aku jadi talent di trans. Jadi kayak emang aku sering banget ikut di trans. Nah, dari situ juga, akhirnya aku udah mulai kepikiran tuh, aku waktu awal kuliah, kan aku masuk tuh, tiap hari temen-temen itu ngajakin nongkrong mulu. Sedangkan namanya kita anak kuliah, duit kan juga pas pasang ya, duit itu gak banyak gitu. Jadi akhirnya kayak aku, kayak kok tiap hari? Ini gue setor mulu ya, ke tempat-tempat makanan, ke cafe-cafe, ke resto, kayak gitu. Akhirnya aku mikir dong, kenapa gak duitnya itu buat aku? Jadi dari situ aku udah mikir ada pandangan. Ternyata, trendnya pada saat itu adalah, anak-anak kuliah itu identik dengan long term. Di situ aku harus mikir otak tuh, aku muter otak, gimana caranya ya? Aku pengen banget buka tempat usaha, makanan. Nah, dari situ akhirnya, nyari tempat tuh. Aku bikin RAB gitu, nulis-nulis, kira-kira aku butuh modal berapa, apa aja yang aku butuh itu, aku tulis semua. Udah mulai tulis, aku sebenernya mulai lihat duit di tabungan. Nah, waktu itu aku ngumpulin duit itu dari duit online, jadi yang aku emang bener-bener, aku nekat banget aku jualan dari itu, dan juga aku pertama kali itu langsung ambil 5 ribu piece. Dan itu pertama kali jualan, jadi kayak agak bingung gitu kan, promosinya gimana dan lain-lain. Cuman emang aku langsung, yaudah, beli aja gede dari Cina, walaupun ada FOI-nya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya aku sampai bisa repeat order berkali-kali. Nah, dari situ, akhirnya aku langsung buka si cotton in. Nama kafe pertama aku itu cotton in. Jadi aku pertama kali buka itu, dan kayak, kayak semua pasti pengen nanya, Kak, susahnya gimana? Ada susahnya apa enggak? Jadi emang, menurut aku pertama kali aku bisnis itu lumayan susah gitu. Karena dari yang aku emang mengorbankan jam tidur. Aku kuliah, jadi aku kuliah, itu juga aku masih jadi mabla, jadi lagi pari-pari jadwal juga, dan itu aku kayak, aku masuk kuliah di pagi sampai siang hari, kadang ada kuliah malam juga, kayak kan jadwalnya jumping gitu kan. Dan itu aku balik dari kuliah, aku langsung ke kafe. Aku langsung ngecek semuanya, karena di situ aku pertama kali buka itu juga, aku masak sendiri. Jadi semua masih yang kerjain sendiri. Aku udah langsung nge-hire karyawan, cuman mungkin aku masih belum ngerti polanya. Jadi aku masak. Aku masak sendiri, aku ngurusin administrasi sendiri. Aku juga sering beli barang-barang sendiri. Jadi bener-bener aku yang learning by doing gitu. Aku sempet ya, jadi kayak misalkan kadang aku masak gitu di dapun, itu sering kehilangan uang gitu. Karena apa? Karena itu management keuangan yang sangat buruk waktu itu. Jadi kayak cuman dicatat doang, belum pake meskit kehasil. Nah, dari situ awal aku bisnis itu susah banget. Jadi kayak, waktu pertama aku ada temen-temen aku yang suka ngebantuin aku, biasanya di sana gitu. Kayak banyak sih temen-temen aku yang baik, dan mereka ikut ngebantuin waktu aku susah dulu. Jadi waktu itu aku lupas buka, bahkan aku belum punya flexer. Sedangkan aku juga jualan ice cream. Nah, di situ aku jadi kayak, ice cream kan gede tuh. Aku ambilin tuh, terus aku masukin ke taman barang kecil-kecil, karena aku tuh kunyinya kulkas biasa. Jadi kan kotaknya tuh kayak limit gitu loh, gak bisa gede. Jadi aku masukin ke temperway-perway, terus ditapak, lalu disusun. Nah, dari situ omset hari pertama, eh, hari kedua nih. Omset hari kedua itu langsung aku beliin flexer. Omset hari pertama, pertama kali di depan katan itu gak ada tulisannya. Polos. Aku sempet ngasih sign sebenernya, aku ngasih setan di lampu. Aku ngasih lampu yang panjang gitu, terus dibentuk-bentuk gitu. Cuma kurang kelihatan gitu, karena butuh sesuatu yang emang ak-king kan. Nah, dari situ akhirnya aku beliin si pilihan bawang. Jadi bener-bener dapet duit langsung aku beliin. Dapet duit langsung aku beliin. Jadi kayak gitu sistemnya, gak dapet duit, terus yang langsung aku terima kayak gitu. Jadi emang aku gunain semuanya untuk pengembangan usaha. Dan disitu aku juga kaget banget. Itu bener-bener unexpected banget. Ternyata alhamdulillah rame banget. Parah dan itu bener-bener sampe terkenal di luar kota, masuk TV, di liput beberapa kali. Dan itu emang kayak, bener-bener aku tuh bisnisnya booming. Dan mungkin kalian udah pada pernah nyobain katan in. Dan akhirnya alhamdulillah setelah itu, 6 bulan setelah aku gak katan in, aku mulai ngerti tuh. Cara bulannya berbisnis. Ternyata kita gak harus masak-masak sendiri. Karena aku juga pusing kan waktu itu kayak, waduh gue kuliah, sedangkan kadang gue harus masak, gue harus ini, gue harus itu, gue harus belanja, dan lain-lain. Susah kan bagi waktu yang. Nah disitu langsung aku mikir tuh, oh ternyata kita butuh manajemen. Ada namanya manajemen waktu. Terus gue juga udah tau, namanya organisasi di suatu perusahaan. Dimana harus adanya manajer, supervisor, admin. Nah disitu aku mulai belajar tuh. Jadi ada bagian apa, bagian apa yang semua itu bisa meng-cover si bisnis ini, biar nge-handle semuanya. Gak harus aku pengen sendiri. Nah dari situ aku udah mulai ngerti tuh. Jadi selapa ingin aku kerjain tuh adalah aku jadi pedagang. Karena aku langsung masaknya gitu. Nah sedangkan ya, akhirnya aku berpindahan dari pedagang ke bisnis. Itu aku learning by doing. Nah dari situ akhirnya aku udah mulai ngerti tuh kolam-kolam bisnis. Akhirnya setelah 6 bulan aku manteng. Manajemen dekat tata aku buka cabang. Namanya Key Labs. Nah setelah aku buka cabang, cafe aku yang singkatan ini tuh, dia jualan awalnya 2 kapas. Dan juga beberapa makanan lainnya. Kalau yang Key Labs adalah esetium nitrogen. Dan juga dia lebih fokusnya ke mozarella gitu gitu. Aku buka itu setelah 6 bulan. Dan alhamdulillah lagi, segmen pesan benar-benar boom banget. Kecah banget lagi. Dari situ aku udah mulai belajar lagi. Mulai kataan. Masih banyak juga. Masih banyak perangnya dan lain-lain. Karena kan emang kita, aku gak ada yang tutur sih waktu itu. Jadi emang liternya aku benar-benar sendiri. Jadi kayak apa-apa harus dipikirin sendiri. Ini harus ngapain, harus gimana. Jadi kayak aku mengamati sih. Jatuhnya aku mengamati gitu kan. Nah dari situ aku udah, setelah aku mulai Key Labs sampai banget. Akhirnya aku buka cabang. Aku itu mulai ekspansi, kepikiran ekspansi keluar kota. Akhirnya buka cabang di Bali. Nah dari situ, setelah buka cabang di Bali, aku juga akhirnya mulai di itu nambah-nambah bisnis itu terkembang. Terus bikin ASTEP, teras bisnis itu. Terus juga aku ada kerjasama sama teman. Bikin tai can goreng di Malang, sama di Surabaya. Nah setelah itu aku bisnis, mulai teralih ke bisnis produk. Nah aku kan karena aku cewek ya. Jadi aku sebenernya suka kosmetik. Akhirnya aku bikin Hair Repair by Sarah Kail. Yang dia, apa, kayak semacam vitamin rambut gitu untuk merepair batang rambut yang rusak. Nah dari situ aku udah mulai bisnis produk. Setelah aku bukti bisnis produk, aku akhirnya sekarang lagi bikin bibang cara di tebet sama rambut aku juga. Dari situ aku udah mulai ngerti tuh pola-pola bisnisnya kayak gimana ya. Semuanya kan pasti dari nol ya, dari susah. Dan dari hasil penjualan kartak impact itu aku udah bisa beli mobil sendiri. Waktu itu aku tahun 2013 aku beli mobil Swift. Suzuki Swift. Nah dari situ, terus tahun 2016 aku udah ganti mobil tuh. Eh sorry, 2013 aku beli Swift. Terus aku udah bisa, 2015 aku beli rumah. Terus alhamdulillah bisa beli apartemen. Habis itu aku tahun 2016 aku ganti tuh. Ganti apabila aku udah selesai tuh. Yaudah alhamdulillah meningkat terus. Jadi kayak semenjak kuliah, awal bulunya aku tuh gak dibiaya orang tua. Jadi full, I find it myself gitu. Jadi aku gak pernah merepotin orang tua lagi. Emang aku usaha sendiri, bisnis sendiri. Kayak emang bener-bener semuanya. Aku nge-organize diri aku sendiri gitu. Dari sama-sama kan kalau dari temen-temen kayak suka nanyain itu, Kak, bisnisnya kan lumayan banyak gitu. Gimana cara managenya gitu. Kalau dari aku sendiri sih sebenernya kalau ditanyain pusing atau enggak, ya pasti pusing ya. Karena ketaku suatu usaha tuh gak ada yang gak pusing gitu ya. Pasti emang ada effortnya lagi. Jadi kayak misalnya, aku bangun tidur, ternyata-ternya kan masing-masing dari kerjaan yang ada itu udah ada divisinya masing-masing. Jadi udah ada yang megang satu-satu gitu. Jadi misalnya kayak lagi bangun tidur, sebanyak banget group yang masuk gitu kan. Misalnya ini udah belum-belum apa, belum-belum apa, belum-belum apa. Jadi kayak mungkin jatuhnya lagi bikin decision maker-nya sih. Kalau sekarang, kayak bikin kebijakan apa-kebijakan apa-kebijakan apa, antara persian yang gini-gini. Dan nanti udah ada yang bagian eksekutif, sama legislatif yang kayak menjalankan gitu. Jadi emang ada manager yang untuk nge-handle semuanya. Lebih kayak gitu sih. Karena ya, gimana ya kalau dari sini sih, aku sih lebih bersyukur ya. Karena aku belajar semuanya dari nol. Jadi kayak, ibuan modal pun alhamdulillah aku gak minta sama sekali dari orang tua gitu. Jadi, kalau kalian tuh jangan pernah tertikir bahwa ketika kita awalnya tidak memiliki modal, bisa sukses. Pasti sukses. Semua orang itu, tidak ada kemungkinan bagi setiap orang itu sukses itu gak ada. Semua orang, pemilik kemungkinan itu sukses gitu. Tinggal dari kitanya aja yang mau minis diri kita seperti apa gitu. Karena yang penting sih, menurut aku apa ya, kalau dari orang tua yang paling penting banget itu doa. Karena gimana pun doa dari orang tua itu, insya Allah bisa melancarkan semua yang kita miliki gitu. Jadi, apa-apa yang kita lakukan jadi pada nanya kan. Kayak, Kak, aku masuk kuliah ini gimana caranya? Aku gak bisa bagi waktu, aku gak bisa. Aku nanti kalau udah kuliah aja dan lain-lain. Menurut aku ya, kalau aku pribadi sih sebenarnya kayak gini konsepnya. Kalau misalnya kalian udah pengen sesuatu, gimana pun caranya, apalagi kalian bisa nge-divide waktu, seharusnya itu pasti bisa. Karena aku pun sendiri, aku bisa ambil contoh ya, karena aku satu, aku lulus on time banget. Aku udah lulus enak kemarin. Dan itu, aku bisa on time, aku gak pernah skip kelas kan. Certanya dosen-dosen aku atau temen-temen aku, aku gak pernah skip kelas sama sekali. Aku berdua-dua di turli selalu masuk. Even kadang, aku masuk kelas juga, ke atasnya mandi. Karena kan kayak, malemnya, aku untuk pulang malem banget misalnya. Jadi kayak, waktu awal-awal kritis kan, awal-awal usaha. Ini kayak aku pulang itu jam 12. Kan tutupnya jam 12. Harus ada briefing, closing dan lain-lain. Briefing amatin. Itu aku baru bisa balik ke rumah jam 2 malam. Tantinya kadang jam 7, ada kuliah gitu. Ada yang ada ujian juga. Itu kan aku harus lari-lari juga ya. Karena rumahku juga terlalu jauh dari kampus gitu. Run satu jam gitu. Jadi jam habis subuh, langsung berantap di kampus. Dan itu aku cuma dapet waktu tidur 3 jam. Iya sih, seharian 4-4 jam doang. Kayak sleepless banget awalnya. Dan gimana ya? Menurut aku tuh adalah bagian dari pengorbanan gitu. Kadang, semua masih minta nanyain kayak, Kak, gila lo gak capek apa? Kayak gak puan. Kayak gini-gini. Menurut aku ya, pada prinsipnya, ketika kita masih muda ya, kalau buat aku sendiri, kita masih muda. Menanggung kita masih prima dan masih full. Ketika kita masih muda, bikin diri kita secapek-capeknya, semaksimal mungkin. Karena gini, pada prinsipnya, kalau kalian mau kaya, gak ada yang instan tuh. Gak ada kalian pengen kaya diri doang ngapa-ngapain. That's impossible. Jadi pasti harus ada yang dikorbankan. Ketika kalian inginkan sesuatu, pasti harus ada yang dikorbankan. Jadi dari situ, udah kelihatan banget gitu loh. Kalau misalnya, apa yang kita lakukan itu, insya Allah bisa membuang hasil. Jadi jangan lupa, percaya pada kekuatan alam sih ya. Karena jatuhnya, kalau misalnya, kalian belum berusaha, itu pasangannya adalah berdoa. Jadi misalnya, sumber-sumber mungkin, dan kita juga berdoa, aku yakin sih, terus kamu pasti ada hasilnya gitu. Karena tidak ada hasil yang mungkin ada di usaha. Kalau dari aku sih, mungkin gini ya, pada konsepnya kita berusaha, itu jangan lupa untuk bersyukur gitu. Bersyukur, tapi jangan cepat puas. Karena aku orangnya emang ambisius ya, jadi aku melakukan sential sesuatu, jadi kayak, aku pengen ingin, 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 ingin. Jadi tiap hari itu aku tiap bangun tidur, aku selalu berpikir gitu, hari ini apa yang bisa aku lakukan ya, hari ini apa yang aku bisa lakukan ya. Jadi kayak, aku terus mikir gitu, tiap hari aku harus apa. maksudnya gak ada hari yang merugikan gitu. Jadi semuanya itu ada hasilnya, ada faedahnya gitu hari-harinya. Jadi kayak bangun tidur, aku udah begitu, keadaan jadwal untuk seminggu, sebulan gitu ya, ngapain, ngapain, ngapain ya. Jadwal emang gak semuanya bisa terenuhi ya, kadang emang ada yang problem, atau yang bentrok, tabrakan sama jadwal lain, ya mungkin aku bisa risk-skidul, risk-skidul, tinggi gitu gitu. Gue jangan pernah takut gagal ya, karena semuanya itu emang ada resikonya, karena emangnya juga. Buat teman-teman, makasih banget, karena udah nonton video aku, semoga video aku yang kali ini bisa menginspirasi kalian semua, bisa memotivasi kalian, untuk yang belum buka usaha, bisa cepet buka usaha, yang mungkin lagi belum usaha apa, semoga bisa cepet dapet usaha apa yang mau dikerjakan sekarang, dan kalian bisa subscribe dan like, jangan lupa, kalian bisa request juga, kalian pengen aku bikin video apa, nanti aku bakalan bikin. Thank you, see you, bye-bye.